Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatat nihil kasus demam berdarah denggi pada dua bulan terakhir, September dan Oktober 2023. Sementara dari awal tahun hingga bulan Agustus, terdapat hanya 47 pasien dengan tidak adanya kasus kematian DBD. Sementara pada tahun 2022, DBD di Kabupaten Bangka ada 289 kasus dengan angka kematian 4 orang. Dinas Kesehatan berupaya sampai akhir 2023 mendatang tidak ada kematian pasien terpapar DBD dan tidak terjadi penambahan kasus. Berdasarkan data kasus DBD di Kabupaten Bangka, sejak beberapa tahun sebelumnya, angka kasus penyakit yang disebabkan nyamuk Aedes aegypti cenderung banyak mencapai ratusan kasus per tahun. Namun kondisi cuaca kemarau di Kabupaten Bangka mempersulit nyamuk berkembang biak sehingga tidak terjadi penularan penyakit DBD. Terus untuk September itu 0, Oktober juga 0, dan kematian kali ini 0. 0? Di daerah terparah masih dimana DBD ini? Biasanya menyebar ya, tapi ini sekarang tidak ada. Tidak ada. September 0, Oktober ini berada. Berarti apakah pengaruh cuaca kemarau ini? Satu kemarau. Dalam upaya pencegahan DBD di tengah masyarakat, Dinas Kesehatan melakukan mitigasi dengan penyelidikan epidemiologi oleh petugas puskesmas di wilayah yang ditemukan kasus DBD. Begitu pula memberikan edukasi kepada pelajar untuk menjadi juru pemantau jentik atau jumantik, minimal di rumah masing-masing. Pemberatasan sarang nyamuk Aides Aigepti dengan cara melakukan gerakan 3M, yakni menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Dari Kabupaten Bangka, Pirman Cah, TPRi Bangkabli itu melaporkan.